Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tim tim saya untuk mengalahkan Elnard salah satu dari 12 triers di chamber of arms, jadi saya membuat video ini terutama untuk kalian yang baru di game ini, jadi kalian bisa mengalahkan trial ini lebih mudah daripada squad saya hari ini untuk mendapatkan main eater plus jadi kami memiliki beberapa misi untuk melakukan, mengalahkan lightning, light dan dark damage ke musuh, dan mengalahkan Elnard dengan magic ini adalah setup saya untuk semua unit saya, saya hanya menggunakan ordinary stops untuk squad saya jadi saya membuat 95% evasion untuk worry of light, dan ini adalah Majora, ini adalah breaker saya di panggilan pertama oke, tidak apa-apa spesial, Garnet adalah healer dan summoner Solel adalah buffer saya, dan Kuja adalah satu-satunya damage dealer, saya akan menggunakan Tundaga dan Conrad, saya membawa Conrad dan Edwin sebagai damage guard sebagai damage dealer saya, dan saya membuat kemampuan element, karena bos mempunyai kemampuan lightning karena bos mempunyai kemampuan lightning kemampuan 50% dan saya menggunakan Olive sebagai green make saya, karena dia bisa mempunyai kemampuan lightning kemampuan dan saya membuat kemampuan, dan saya mempunyai kemampuan dengan kamu dan saya mempunyai kepada Sarah, saya membutukan dia sebelum saya menggantikan perjalanan terakhir, saya membutikan itulah kemampuan komentar, saya membutuhkan r3t comment kemampuan ini ini adalah misty sebagai cover magic saya untuk piste kedua dan piste terakhir jadi ini her start, lightning resistance dengan 100% dan wind resistance dengan 120% dan earth resistance dengan 20% jadi saya harap saya bisa... saya bisa beat destroyer ini dengan squad ini dan pada perjalanan ini, boss akan memulai countdown dan setiap turn, dia akan melakukkan damage I.O.E. physical, jadi saya menggunakan warrior of light untuk cover Majora akan menghubung atk dan magiknya Garnet akan melakukkan espergao, jadi saya akan buff defense kuja akan melakukkan bayora karena kita mempunyai misi untuk melakukkan lightning, light dan dark damage, kan? jadi apabila boss datang ke 0, dia akan melakukkan damage tersebut jadi pastikan, kamu bisa melakukkan 2 piste ke 2 sebelumnya sebelumnya dia menghubungkan ke 0 saya akan... oke, dia akan melakukkan damage Majora akan melakukkan keadaan dia ke filter ke 51 klik 2 ke separi keкуjaan ke aku bisa melakukkan ke personal issues oke kelihatanéd kita sudah melakukkan misi tersebut sekarang saya akan... mencoba melakukkan piste kedua dan saya akan menggabung majora dengan olive oke hmm 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 Sekarang kita berada di kedua Boss akan menggunakan kiri dan kiri Pastikan kamu bunuh kiri dulu Karena jika kamu bunuh kiri, Boss akan menggunakan damage magic Jadi kami tidak bisa mendapatkan misi Bunuh Nnaat dengan magic jadi di tempat ini saya akan saya akan menggunakan Garnet dengan Misty pada saat ini, World of Flag hanya akan provoke dan Misty akan menutup, Olive akan mengubah Lightning and Wind resistance karena Boss akan menghadirkan 2 element saya akan menggunakan sekarang saya akan menggunakan Olive dengan Conrad dan Kuja dengan Edgar Solem akan buff attack dan magic saya akan menggunakan Chainsaw skill untuk membuat chaining damage untuk menggunakan kemudian 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 anda tangan mengat ok make sure that you always boss lightning and wind resistance because that is the is the main is the important things at this pace so so selamat menikmati 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 selamat menikmati